Itu adek-adeknya rata-rata sehari itu jalannya sekitar 1-2 jam dari rumahnya, memang jauh sekali Dan mereka pun cuma ada 3 kelas, itu dari kelas 1 sampai SMP Hai, ketemu lagi di channel ini Melakukan kebaikan bisa dilakukan dalam bentuk apa aja Gak perlu pikir-pikir panjang, karena kebaikan itu menular Berawal dari diri sendiri, lalu siapa tahu juga bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat baik juga Seperti 2 anak muda yang baru saya kenal saat mendaki Gunung Cerimai belum lama ini nih Mereka adalah Eva dan Khairul Keduanya adalah volunteer di komunitas seribu guru Dan kebetulan keduanya juga menyukai kegiatan pendakian gunung Nah, apa sih komunitas seribu guru ini? Yuk kita simak penjelasan dari Eva dan Khairul tentang kegiatan volunteer mereka di komunitas seribu guru Hai sobat kembara dan komunitas, kali ini kita ketemu 2 sobat kembara dan komunitas di puncak Gunung Cerimai Dengan Khairul dan Eva, mereka dari komunitas seribu guru Nah, aku mau nanya dulu nih sama Eva ya, kali ya Oke, ladies first ya Komunitas seribu guru itu apa ya? Sebetulnya kalau komunitas seribu guru sendiri itu kegiatannya banyak sih Bu Salah satunya itu adalah yang terkenal TNT, jadi Teaching and Traveling Nah, itu kemarin yang kita ikut volunteer juga Jadi sebetulnya ide awalnya adalah gimana untuk berbagi ke dua belah pihak gitu Jadi ada kakak-kakak volunteer dan ada adek-adek yang kita ajar Nah, biasanya kita memilih memang SD-SD yang di pedalaman Yang mereka itu biasanya sulit dijangkau Terus memang terbatas secara sarana-pelasarana gitu Nah, nanti di sana kakak-kakaknya juga mengadakan bakti sosial Terus kayak main bareng adek-adek dan juga ngajarin Intinya mah sebetulnya, kalau untuk ngajarin Ya kita sekilas aja tentang pelajaran mereka Tapi gimana lebih kepada memungkinkan semangat mereka lagi gitu Karena kan orang itu kan bermimpi dari apa yang mereka tahu Nah, kita tuh pengennya, itulah ide awalnya TNT ini gitu Jadi kakak-kakak mahasiswa, kakak-kakak yang udah kerja Itu memberikan semangat buat adek-adek biar gak putus sekolah gitu Jadi intinya karena memang sengaja sekolah-sekolah yang dipilih itu Biasanya yang adek-adeknya yang banyak putus sekolah SD kita yang kemarin itu namanya SDN Kuta Mekar 1 Itu kelas jauh Itu adek-adeknya rata-rata sehari itu jalannya sekitar 1-2 jam Dari rumahnya, memang jauh sekali Dan mereka pun cuma ada 3 kelas Itu dari kelas 1 sampai SMP Kelas 1 SD sampai SMP gitu SD SMP, disitu semua Jadi bener-bener gimana ya Pengalaman yang mengesankan juga buat kita Dan juga semoga sih bisa menginspirasi adek-adeknya juga sih harapannya Kalau kamu, Hairul Apa sih motivasi kamu untuk ikut komunitas Seribu Guru ini? Oke Jadi motivasi saya itu untuk Apa namanya Terlebih lagi di waktu pandemi ini Pasti Anak-anak itu susah untuk mendapatkan edukasi yang baik Dan oke Jadi saya Apa namanya Salah satunya untuk menambah jaringan Saya ikut mendekatkan diri dengan adek-adek Saya pertama kali ini mengajar sebenarnya di Seribu Guru Pengalaman pertama kali Dan kemarin mendengar cerita dari orang-orang di sana Ketika mereka lulus dari SD aja udah seneng gitu Dan kita yang udah kuliah aja udah Ternyuh gitu rasanya Agak nangis gimana gitu Dan Apalagi di SD Kota Mengkar 1 itu Dia Di Karawang Dimana Karawang itu WMR-nya tertinggi Dekat dengan jalur keta api cepat juga Dan dekat dengan kawasan Namun sekolah mereka gak tersentuh gitu Kalau pengalaman yang paling berharga nih Atau yang paling berkesan nih Untuk hoi rule-nya apa? Pengalaman yang paling berkesan Selama di Seribu Guru Apa ya? Saya lebih seneng kalau saya tuh Apa yang berkesan ya? Perjalanannya sih Bu Oke Perjalanan Karena waktu saya ke SD SD yang jauh itu Sempet mobilnya macet Kita dorong Bahkan ini pernah kotor Basah Gak ada ganti Mau gimana pun Tetap dipakai gitu Dan kita Gak tidur juga Selama semalam gak tidur Paginya ngajar Kita harus menyemangatin adi-adi Harus semangat Five fun gitu Jadi itu ya Maksudnya di sela-sela Apa namanya? Perjuangan Tapi kalian harus survive Dan kalian harus bisa tetap ceria Ngajar ke adik-adik ya Itu pengalaman saya Kalau Iva Apa pengalaman yang paling berkesan nih? Oke Bu Jadi itu dulu Bapak saya sering ceritakan Kamu tuh sekolah tuh harus rajin Dulu ayah aja Jalan tuh 20 kilo gitu Saya kan Ayah lebah itu mah udah Gak relevan lah Dengan jaman saya sekarang gitu kan Itu tidak berhasil memotivasi saya gitu Nah ternyata baru kemarin itu Kita tuh naik Tronton ya Naik Tronton dulu Baru disambung sama Pick up gitu Terus udah pada ngeluh Capek Apa namanya Mantatnya sakit gitu kan Terus pas ngajar adik-adik Tahu mereka jalan Ternyata lebih jauh Bu Daripada starting point kita Itu rasanya kayak Malu sih Bu Malu Bahwa selama ini tuh Ketika orang tua cerita Ke kita Kita tuh kayak meremehkan kan Ah gitu Pak Coba dulu ya Emang semua orang gitu Ternyata Zaman sekarang pun Ketika saya sudah lulus pun Ya adik-adik itu melakukan hal itu Yang dulu Bapak Ibu saya lakukan 30-40 tahun yang lalu Itu rasanya Wah tertampar sih Dan semakin ingin Apa ya Semakin pengen Melihat SD SD yang lain Seperti apa gitu Siapa tau ya Dengan kedatangan Sederhana kita gitu Bisa bener-bener Menginspirasi Satu dua orang Itu kan udah Lumayan ya Bu ya Udah kayak Sebetulnya Kalau kita tuh pengennya Cuman ngasih contoh aja Bu Kalau misalnya mereka tuh kan Selama ini gak tau kan Kalau di dunia luar itu Ada Seperti itu gitu Ada kakak-kakak Oh ternyata ada ya Orang tuh SMA Ada yang namanya kuliah Ada pekerjaan ini Pekerjaan itu gitu Karena kalau mereka ya Taunya pekerjaan itu cuman Guru Tentara Sama polisi Udah tiga itu aja gitu Ya guru ngaji gitu Mereka Karena mereka taunya cuman itu Habis itu kita cerita Mereka hanya itu Agar kita cerita Kakak ini bikin robot loh Oh bisa ya kak Iya kakak ini udah mengembangin Mobil listrik gitu Jadi mereka tuh kayak Ya semoga mereka jadi semangat gitu lah Jadi semakin ingin tahu Hal-hal baru Pengennya tuh seperti itu Karena kan Kita tuh kesana ingin membuka jendela Mereka aja Selama ini kan mereka juga Gadget kayak gitu Kurang Jadi ya semoga kedatangan kita kesana Bisa ngasih cerita lah Pada adik-adik Karena cerita itu salah satu hal Yang lumayan berharga Menurut saya Nah Kalau Itu kan tadi udah pengalaman Kalian berdua ya Kalau sobat kembaran komunitas ini Pingin join gitu ya Di komunitas Seribu Guru itu Mesti gimana nih Jadi Seribu Guru itu punya akun Instagram ya Namanya Pak At Seribu Guru Jadi ada dua Seribu Guru sama Seribu Guru Jakarta Ada Seribu Guru Sebetulnya Sebetulnya setiap Seribu Guru itu dia Lebih ke pedalaman nasional Jadi kayak Antikong Labuan Bajo Atau Memangnya batas-batas nasional gitu Cuman kalau untuk Seribu Jakarta Bandung itu yang lebih ke regional Jakarta Sekitaran Jakarta Sekitaran Bandung gitu Jadi memang banyak bu Masing-masing daerah tuh punya Jadi kalau teman-teman mau cari Bisa cari TNT Itu ada hashtag TNT Atau pakai Seribu Guru Jakarta Seribu Guru Bandung Seribu Guru Setiap kota tuh Setiap kota besar ada gitu Nah itu mereka biasanya suka buka open Poprek volunteer untuk traveling gitu Sekitar setahun ada kali ya Dua-tiga kali lah Jadi dicek-cek aja Instagramnya Untuk berbuat sesuatu Kita gak perlu susah-susah Untuk bisa bermanfaat Kita tidak perlu menjadi complicated Cukup bisa menjadi volunteer Seperti dua anak ini Mereka bisa membuka horizon Bisa memberikan insight Bagi anak-anak Indonesia Yang mungkin tidak memiliki Pengetahuan yang Yang luas selain yang ada Di dalam lingkungan mereka Nah Menjadi bermanfaat itu Tidak perlu rumit Cukup buka Instagramnya At komunitas seribu guru Ya Ikuti kegiatannya disana Jadi volunteer Dan mudah-mudahan Bisa Menciptakan Anak-anak Indonesia Yang baik Anak-anak Indonesia Yang berintegritas Anak-anak Indonesia yang kuat Anak-anak Indonesia Yang mampu menghadapi tantangan zaman Oke terima kasih guys Semoga kalian Selalu bisa Bermanfaat Untuk negeri ini Amin Ya Indonesia Yang butuhkan Anak-anak muda Seperti kalian Yang memiliki hati yang besar Yang mau Untuk terjun Mendidik adik-adik kita Yang memang Belum memiliki kesempatan Thank you guys Sama-sama Sukses selalu ya Oke Wah keren banget ya Apa yang udah dilakukan oleh Iva dan Hoiro Yang pasti Mereka Mudah-mudahan Bisa memberikan dampak Untuk Anak-anak Indonesia Yang mereka sentuh Karena seperti Tagline-nya Komunitas Seribu Guru nih Beri kami Seribu Guru Jangan beri kami Seribu bangunan Tanpa Guru Oke guys Terlusalah berkarya Dan menginspirasi Banyak orang Karena Seperti yang disampaikan Oleh Gede Prama Kebaikan adalah Nyanyian indah Yang bisa didengar Oleh orang tuli Sekaligus Bunga indah Yang bisa dilihat Oleh orang buta